Baik, kita akan masuk pada pembahasan dan sudah disediakan soal yang pertama, 4 menit setara dengan berapa detik. Kalau 1 menit sama dengan 60 detik, kita tinggal kalikan 4 menit sama dengan 4 kali 60 detik, sama dengan 240 detik. Jadi 4 menit sama dengan 240 detik. Itu. Lalu soal nomor 2, 2 jam 30 menit sama dengan berapa menit, berapa detik. 2 jam 30 menit, berapa menit, berapa detik. Berarti 2 jam ini kita jadikan ke menit. Ingat anak-anak, 1 jam adalah 60 menit. Maka kalau 2 jam berarti 2 kali 60 menit plus 30 menit kita masukkan. Sama dengan berapa, 2 kali 60 menit ketemunya 120 menit ditambah 30 menit. Sama dengan 150 menit. 150 menit kita jadikan ke detik. Kalau kita ketik makanya harus 1 menit setara 1 menit 60 detik. Berarti kita kalikan lagi 60 detik. Berarti 2 jam 30 menit sama dengan 150 menit sama dengan 9.000 detik. Jelas ya? Jelas mengurasi konjemnya? Bagus. Soal selanjutnya. 1 jam 33 menit 33 detik ditambah 1 jam 47 menit 12 detik. Bagaimana cara pengerjaannya? Kita susun. Jika susunannya sama, sudah ada jam, ada menit, ada detik. Kita jadikan 1, kita beri tanda plus seperti ini. Di buku-buku nanti seperti itu juga sama. Ingat, 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 jam. Ini kita tetapkan 32 tambah 47 menit. Ini kita tinggal tambahkan berapa detik, berapa menit ketemu. 1 tambah 1. 1 tambah 1. Berapa? 32 tambah 47 menit ketemunya berapa? Ini kamu tambahkan ketemunya berapa? Buster, ini kenapa kok 3 jam? Ini kenapa kok 3 jam? Nah, dari 80 menit karena 80 menit itu lebih daripada 1 jam, maka 1 jamnya kita tarik ke sini. Maka dia akan berkurang. Maka dia akan sisa di sini. Nah, ini ketemunya berapa? Ini yang sudah jelas. Oke. 4 jam, misalnya kamu tarik ke sini. 4 jam 20 menit, 44 detik. Karena selisihnya 20 menit. 80 ke kurangi 60, 60 itu kita anggap 1 jam. 60 menit kita anggap 1 jam. Selanjutnya, anak-anak, untuk satuan panjang ini harus kamu apakan ke rumah, dan harus sudah dipahami benar. Maka untuk pengukuran satuan panjang, untuk hitungan dari milimeter ke kilometer, itu kita bagi 10. untuk kilometer ke milimeter, kita kalikan ke 10. Jadi, yang harus diperhatikan sebelum kita masuk pada sesi berikutnya. Satu contoh, ini untuk jarak kecepatan waktu, kita akan menggunakan pola seperti ini. Kita akan buat setiap kajahit, di mana C, jarak K, kecepatan W, waktu. Jarak sama dengan, untuk menghitung jarak, kita gunakan humus, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Ya, untuk mencari jarak itu, tinggal kecepatan kalikan waktunya berapa. Untuk kecepatan, jarak dibagi waktu. Untuk mencari kecepatan, jarak dibagi waktu. Misalnya, kalian ke Surabaya. Surabaya dari pasuran berapa kilometer? Anggap 60 kilometer, misalnya. Kemudian waktu temunya, waktu temunya adalah 1,5 jam, 1 jam tengah 90 menit. Ya, kamu bagi ketemunya berapa nanti. Jadi, itu sama dengan kecepatan mobil kalian berlari. Lalu, ya, ketika untuk mencari waktu, bagaimana? Jarak dibagi kecepatan. Jarak tempuhnya kamu bagi. Jarak Surabaya pasuranku berapa? Dibagi kecepatan mobilmu berlari berapa rapa-rapa. Nanti akan ketemu waktunya. Nanti lama waktu, contoh. Seperti ini. Seperti ini. Ini contohnya. Sama, kan, enggak ada bedanya. Kalau tadi misalnya jarak Surabaya melalang 60 kilometer, diketahui jaraknya 60 km, kemudian waktunya 1,5. 1,5 berarti kan 90 menit, 1 jam setengah. Berarti bagaimana? Ya, jaraknya tadi kamu bagi. Itu, ya. Kemudian untuk waktu, bagaimana jarak bagi kecepatan. Contoh. Lanjut ke pengukuran. 12 km sama dengan berapa km? 12 km sama dengan 12 x 10.120 km. 1 juta km sama dengan berapa kilometer? Untuk kesatuan kecepatan kita gunakan kilometer. Ya, untuk kesatuan kecepatan kita gunakan kesatuan kilometer. Setelah 1 juta dibagi super 100 ribu kilometer sama dengan 10 kilometer. Sudah diterangkan ya di tanggapan-tanggapan ada ini. Baik. Kita akan mengupas yang jarak kecepatan waktu pada nanti sesi selanjutnya. Apakah masih ada yang bertanyakan? Kalau enggak ada, saya lanjut. Baik. Kamu lihat setiap naik satu tingkat dibagi 10. Setiap turun dikalikan 10. Contoh, kemasannya 47 meter berapa km? 47 x 100. Sama dengan 4.700 km. 200 dam berapa meter? 200 dam x 10. Sama dengan 2.000 meter. Meter ini termasuk ukuran panjang. Jarak, kalau jaraknya pendek, jarak pendek kita gunakan meter. Jarak panjang kita gunakan. ini tinggal kalikan saja. Kalau ini kamu naik, dibagi 10. Kalau turun, kamu kalikan 10. Nah, menghitung kecepatan. Menghitung kecepatan bagaimana? Contoh. Perbandingan antara jarak tempuh, suatu benda terhadap waktu tempuhnya. 10 meter. Waktunya 5 detik. Kecepatannya berapa? Ini, 15. Berarti waktunya berapa waktu yang ditemukan? 2 meter per detik. Berarti budi mampu mengayuk. Sepeda ini 2 meter per detik. Satu kali ayuan ini 2 meter. Berarti kenceng lah ini. Sepeda panjang. Sedangkan kecepatan sendiri itu apa sih? Yang mana kecepatan? Kecepatan adalah, nah ini. Kecepatan. Sama mati. Hubungannya bagaimana? Untuk mencari kecepatan. Ini sudah ada pola kalimatnya, tadi bisa terumuskan dalam betul segitiga. Bagaimana untuk mencari jarak kecepatan dan waktu. Langsung ada contoh soal, supaya nanti kalian bisa memahami dengan baik. Untuk menempuh perjalanan dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, seorang sopir biasanya memerlukan waktu 4 jam 30 menit tentukan kecepatan rata-rata bis tersebut agar tiba di kota B lebih awal 1 jam 30 menit dari biasanya. Ini jarak. Yang pertama kami cari jaraknya dulu. 60 kali 4, 1 per 2. Berapa 6, 1 per 2? 4 jam 30 menit. 30 menit itu setengah. Setengah kita lambatkan seperti ini, 1 per 2. Kali, kita kalikan nilainya berapa? 270. maka untuk kecepatan, keluar 70 dibagi 3. Nah, 3 tadi apa? 3 tadi apa? 3 ini apa? Kamu lihat, untuk menempuh perjalanan dari kota A ke kota B dengan kecepatan 6 menit, seorang sopir menemukan waktu 4 jam 30 menit. Untukkan kecepatan rata-rata, kecepatan rata-rata bis tersebut agar tiba di kota B lebih awal 1 jam 30 menit dari biasanya. Kamu lihat, kita carikan jarak terlebih dahulu.